Dijan Pegdiansah Gloria Emanuela Wijajah berhasil menyelamatkan wajah ganda campuran Indonesia Seperti kita ketahui, ganda campuran Indonesia di turnamen Super 300 ke atas sepanjang tahun 2023 belum pernah meraih gelar juara Gelar yang diraih Dijan Gloria di set mode India Super 300 ini menjadi gelar perdana ganda campuran Indonesia yang mulai tertatih Untuk meraih gelar juara ini, Dijan Gloria harus bermain 328 menit Bagaimana tidak, dari babak awal hingga final selalu bermain di atas 40 menit per gamenya Di babak 32 besar, Dijan Gloria yang merupakan unggulan kedua sudah harus bermain rubber game Menghadapi pemain Thailand, Pak Kapun Patai Mas, Dijan Gloria menang 21-11, 17-21, 21-16 dengan durasi 58 menit Belanjut di 16 besar, bermain dengan 54 menit, Dijan Gloria harus susah payah mengalahkan wakil Taifai Wei Chan, 19-21, 21-17, 21-11 8 besar, satu-satunya pertandingan dengan 2 set Walau begitu, 40 menit menjadi waktu yang harus dilakoni Dijan Gloria ketika kontra Hitan dari Singapura Dijan Gloria menang 21-14, 21-15 Di semifinal, Laga melelahkan ketika menghadapi Jerman, Mark Isabel Bermain dengan waktu 81 menit, Dijan Gloria berhasil menang 21-19, 19-21, 22-20 Puncaknya di final, 95 menit menjadi waktu dalam menghiasi pertandingan di India ini Bertemu unggulan 5 dari Jepang, Kaneko Misaki, Dijan Gloria harus kalah di set pertama 20-22 Belanjut di set kedua, pasangan Jepang ini sempat unggul 13-5 Perlahan namun pasti, 7 poin beruntun diraih Dijan Gloria untuk mengubah kedudukan menjadi 12-13 Selanjutnya, Dijan Gloria berhasil mengunci set kedua dengan skor 21-19 Dan memaksakan rubber game Di set ketiga, susul menyusul poin pun terjadi Akhirnya, Dijan Gloria menang 25-23 Ini menjadi gelang tertinggi mereka selama berpasangan Sampai jumpa di video selanjutnya